Sebagai seorang pengajar, guru juga diharapkan memiliki visi dan misi sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul untuk melanjutkan pembangunan Batam di masa yang akan datang. Tahun 2018, jumlah guru swasta penerima insentif di kota Batam sebanyak 3.663 orang yang terdiri dari PAUD, POSPAUD, TK, SD, dan SMP. Nilai insentif yang diberikan Pemko mulai dari Rp250.000, Rp650.000, Rp1.000.000, dan Rp1.150.000. Nilai yang diberikan menurutnya bervariatif karena dilihat dari lamanya mengajar dan guru yang di hinterland. Rudy juga menitipkan agar dapat membawa kemajuan untuk pendidikan di kota Batam. Pembangunan yang dilakukan Pemko saat ini menurutnya tidak lain untuk menjadikan Batam sebagai kota yang maju, modern, dan madani. Untuk itu diperlukan SDM yang handal yang akan melakukan kelanjutan pembangunan kota Batam. Selain itu, jalan perumahan juga akan dibangun melalui program percepatan infrastruktur kelurahan yang anggarannya meningkat setiap tahunnya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.